Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafa'atul utmah Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkan baca tiga kali mulai sekarang Insya Allah biatnillah bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita senantiasa dirohamati Barang siapa yang mendapatkan rohamatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka sangat mudah untuk rizkinya lancar Pekerjaannya sukses dan hartanya berkah Sahabat yang dimuliakan Allah sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe dulu channel youtube Taman Surga ini Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Dengan demikian insya Allah anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang kami update Dan kabar baiknya yang namanya subscribe ini gratis sahabat Tidak dipungut biaya dan 100% tidak ada kerugian bagi anda Dan jangan lupa untuk share video-video kami Semoga share anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain Serta bisa menjadi amal soleh dan juga pahala jariah yang senantiasa mengalir untuk anda Sahabat yang dimuliakan Allah Tak lupa kami senantiasa mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan anda Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam hadis dijelaskan Barang siapa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung Maka ia pasti akan mengerjakan amal perbuatan orang-orang yang beruntung Sebaliknya Barang siapa termasuk dalam golongan orang-orang yang sengsara Maka ia pasti akan mengerjakan amal perbuatan orang-orang yang sengsara Hadis ini direwayatkan oleh Imam Muslim Sahabat yang dimuliakan Allah Sebuah keberuntungan Sebuah keberhasilan Tidak serta-merta datang begitu saja Seperti orang menang undian Tetapi kita harus mengerjakan Sebagian amalan-amalan Yang termasuk ke dalam perbuatannya Orang-orang yang beruntung terlebih dahulu Jadi kita jangan bermimpi dan berhayal Jika kita mau jadi orang sukses Orang yang beruntung Tapi kita tidak mau kerja Tidak mau usaha Tidak mau berdoa Dan tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana caranya Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung Yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di dalam Islam Kita diajarkan berbagai amaliyah Salah satu diantaranya adalah Memperbanyak membaca doa Dan berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan salah satu doa Yang bisa kita baca Adalah doa dari baginda Rasulullah S.A.W. ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kfini bi khalalika an kharamik Wa agnini bifadlika amman siwak Wahai Allah Cukupilah aku Dengan kehalalanmu Dari keharamanmu Dan cukupilah aku Dengan anugerahmu Dari selainmu Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah doa ini Setiap hari Setiap saat Setiap waktu Setidaknya Bacalah tiga kali Sehabis sholat Baik sholat pardu Maupun sholat sunnah Kemudian bacalah Pada waktu-waktu mustajab Untuk berdoa Seperti ketika Berbuka puasa Habis adhan Dan sebagainya Semoga video ini Bermanfaat Bantu share video ini Kepada sanak keluarga Yang membutuhkan informasi ini Semoga jadi ladang Pahala jariah Bagi Anda Sampai jumpa Pada video kami Yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh